Warga Kelurahan Panjang Selatan Kota Bandar Lampung selasa malam dibuat gempar dengan kedatangan Tim Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri yang melakukan penggerbekan di sebuah rumah kontrakan di Jalan Selat Malaka 5 Lingkungan 2 RT5 Kelurahan Panjang Selatan Kejamatan Panjang Bandar Lampung. Dengan menggunakan mobil PLN Tim Densus yang melakukan penyamaran langsung menangkap terduga teroris yang belakangan diketahui bernama Edi Santoso alias Sukri yang diduga merupakan jaringan teroris poso pimpinan Santoso. Menurut saksi Fikri dirinya tidak pernah melihat keberadaan Edi berada di rumah orang tuanya. Dirinya hanya diberitahu bila ada penangkapan teroris di kediaman tetangganya itu. Sampai nyatuh kami disini mungkin sudah kami keluarga di kampung ini sudah berlain ya kan. Tapi selama ini tinggal di rumah ini siapa aja? Cuman berempat ibu, suami istri dengan anaknya yang masih SMP. Sementara Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Hari Nugroho saat berada di lokasi penangkapan mengatakan pihak kepolisian belum bisa memberikan informasi terkait penggerbekan yang dilakukan Tim Densus 88 Mabes Polri. Kapolresta Bandar Lampung mengaku hanya diminta melakukan pengamanan wilayah di lokasi penangkapan. Penangkapan saya sendiri tidak tahu persis. Yang jelas hari ini ada kegiatan dari Tim Densus 88 Mabes Polri teror. Mulai dari jam 5 sampai dengan seharian saya tunggu. Cuma apa yang dilakukan sampai detik ini saya tidak pernah mendapatkan konfirmasi dari Tim. Karena masih dalam pengembangan rumah ini. Ada yang diambil? Yang diambil saya belum tahu orangnya siapa. Lebih sambil karena yang ambil sebenarnya harus konfirmasi sama saya sebagai yang mengenali wilayah. Tapi belum ada satupun yang bisa menemukan di dalam. Apanya? Yang ditemukan di dalam rumah. Belum ada yang bisa memberikan keterangan kepada saya. Belum ada satupun. Saya sudah naik dari tadi, saya tungguin di tempat yang tahu sendiri kan. Belum ada yang bisa memberikan informasi. Karena kemudian timnya masih belum datang sampai sekarang di sini. Dari pantauan di lokasi hingga selasa dini hari Tim Densus 88 masih berada di kediaman terduga teroris Edi Santoso. Mengumpulkan sejumlah barang bukti tambahan. Sebelumnya polisi sempat menduga adanya bom di dalam kontrakan hingga sempat berkoordinasi dengan tim Gegana Polda Lampung. Namun setelah diperiksa tidak ditemukan adanya barang yang dicurigai sebagai bom. Polisi hanya mengamankan tas berisi berkas dan peralatan milik terduga teroris yang disinyalir sebagai penyandang dana jaringan teroris Santoso di Poso.